Oke disitu kayaknya ada mobil mogok juga nih Paunet, Paunet, Paunet Ya ampun, Paunet kecelakaan Hai guys Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeee Dan di video kali ini Ya ampun, Pandu Gaming hampir aja ditabrak Yang bener aja dong Kalau bawa mobil bisnya Ya ampun, ini malah saling menabrak gitu kan Yang bener aja Kalian punya sim gak sih? Jangan-jangan sim nembak lagi ya Ada-ada aja di supir bisnya guys ya Meletabrak-tabrakan gitu kan Oke guys, jadi hari ini kita akan main Roblox lagi ya Yeee Dan di video kali ini guys Pandu Gaming dan Paunet Paunet mana? Lagi lama banget katanya ke kamar mandi gitu kan Jadi hari ini guys Pandu Gaming dan Paunet ceritanya akan menjadi supir bis Hei, 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 hei Mobilnya Pandu Gaming Ya ampun ditabrak lecet dong Tanggung jawab nih mobilnya Pandu Gaming ketabrak Hei, hei, turun, 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 turun Turun atau kita berantem Turun sekarang juga Ayo turun Hei, mobilnya Pandu Gaming ketabrak Itu maju, maju, maju Terus, terus, maju, terus Nah ya ampun Ada-ada aja rusuh banget Supir-supir bis di Roblox guys ya Jadi hari ini kita akan coba menjadi supir bis guys Dan ini dia mobil bisnya Pandu Gaming berwarna biru Ada gambar Doraemonnya Dan disini tulisannya Sutik Pandu Gaming kagak tau guys Soalnya ngeblur gitu Kalau tulisannya di tengahnya kayaknya tungga deh guys Tungga jaya Bener gak sih? Yang ini kira-kira tulisannya apa? Coba kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya Kalau kalian tau guys ya Padahal ini mobil bisnya Pandu Gaming gitu kan Masa kagak tau? Dan ada lampu-lampunya juga di bagian depan Wow, ini keren banget sih Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Untuk memainkan game Bis Simulator di Roblox Ada banyaknya kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Ada apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya Oh iya, sebelum lanjut guys Sedikit informasi bahwa game ini Buatan anak Indonesia guys Karya anak bangsa cuy Dan asalkan kalian tau Jadi semua mobil-mobil bis yang ada disini Adalah bis-bis dari Indonesia guys ya Bahkan mapnya juga Map Indonesia cuy Nanti ada Indomaret Terus ada pom bensin Dan yang lainnya Dan ini bener-bener keren banget guys ya Kalian wajib mainkan game ini Dan ramaikan game ini Oke, Pak Unat ngomong-ngomong Mana? Lama banget Pak Unat Uh, ada mobil melayang kaget Pandu Gaming Dan disini tulisannya PND Trans Ini kira-kira bis dari mana? Coba kalian yang tau Komentar di bawah guys ya Pak Unat Pak, ya ampun Seperti itu Pak Unat ya Pak Unat Ya ampun Ngapain Pak Unat Itu penumpang kita udah ngeluh semuanya Pak Apa Pak Unat? Bentar lu Pak Nekimi Pak Unat lapar nih Pak Unat nungguin tukang baksonya Lama banget tukang baksonya Wow, ada gerobak Ini gerobak nasi goreng Pak Apa Pak Unat? Bukan yang itu Pak Nekimi Yang ini Oh ini ya Oh ini gerobak mie ayam Bukan bakso Pak Unat Pantesan aja Pak Unat gak dilayani dari tadi Pak Unat pesennya baksonya Tapi penjualnya cuma jual mie ayam guys ya Apa Pak Unat? Tapi katanya ada tadi Pak Nekimi Kata mas-mas penjualnya baksonya baru aja mau dibeli ya Ampun Baru aja mau dibeli Belinya dimana Pak Unat? Kalau belinya dipasarkan itu lama banget Jauh dah yuk Pak Unat Pelanggan kita udah nungguin nih Pak Unat malah asik-asik kan mau makan bakso gitu kan Buruan ya Pak Unat Nanti pelanggan Bentar lu dah mobilnya Pandu Gaming mana? Mobilnya Pandu Gaming Mobilnya Pandu Gaming hilang Pak Unat Mobilnya Pandu Gaming dicuri Pak Siapa yang berani mencuri mobilnya cucunya Pak Unat? Mana malinya? Mana malinya? Biar Pak Unat hajar ya Ampun Pandu Gaming juga gak tau Mobilnya Pandu Gaming udah dicuri Apa Pak Unat? Tenang aja Pandu Gaming Ayo naik mobilnya Pak Unat aja Oh ini mobilnya Pak Unat Wow Keren banget Tapi kenapa ada kayak jaring-jaringnya kayak gini Pak Unat? Apaan? Soalnya mobil bis ini anti-begal Pandu Gaming Oh gitu ya Takut dilempari Pak Unat ya Itu sebabnya kacanya dilindungi sama jaring-jaring kayak gini Oke kita coba masuk ke dalam review dulu Bisnya Pak Unat Wow keren juga Ada lantai bawahnya juga nih Oh enggak guys ya Ini pintu keluarnya Kirain mobil bisnya lantai dua gitu kan Keren 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 Oke oke Disini mungkin Pak Unat akan spawn lagi mobilnya Pandu Gaming guys ya Nah disini kalian bisa spawn mobil bisnya guys ya Dan yang lebih kerennya ini gratis guys ya Kalau Pak Unat berharap ada game pasnya gitu kan Karena kalau kita belanja menggunakan Robux Itu kita mendukung kreatornya juga guys ya Sayangnya gak ada Dan mobilnya Pandu Gaming yang ini bukan sih Kita lihat dulu Oh bukan Kita ganti dengan sempati bintang akap Apakah benar bukan juga dong Mana mobilnya Pandu Gaming tadi Yang ini mobil merah Oh keren juga nih guys ya Tapi Pandu Gaming suka warna biru tadi cuy Nah ini dia Ini adalah mobil JB3 STJ biru Wow keren banget ada lampu-lampunya lagi Kita review dulu bagian dalamnya gak sih Nah Pak Unat buruan penumpangnya udah nunggu ini Sabar dulu Pak Unat Lihat nih bangkunya sangat nyaman banget Ada tong sampahnya juga ya Dan disini ada jalan keluarnya Kita coba keluar terlebih dahulu Dan kita akan coba cek bagasinya guys ya Jadi disini kita bisa membuka bagasinya Gimana tadi bisa Kok gak bisa lagi Kalau pintunya Nah pintunya bisa dibuka nih guys Jadi bisa naik lewat sini Dan biasanya tempat duduk ini untuk karnet guys ya Atau pembantu supir bisnya Oke kita coba buka bagasi yang ini Gak bisa Mobilnya Pak Unat Bagasinya bisa dibuka gak Pak Unat Ah Pak Unat gak bisa juga Pak Unat Waduh kok gak bisa Tadi bisa perasaan Udah gak bisa lagi Ah Pak Unat Ayo Pak Unat Ayo Pak Unat Ayo Pak Unat Kita akan mulai Pak Unat Wow keren banget Disini juga bisa dinyalain seinnya Pokoknya bener-bener Kalian sepertinya menggunakan mobil asli Di dunia nyata guys ya Wow keren banget cuy Bersiap Pak Unat Apat kuila Pandu Gaming Kita antarkan penumpang-penumpangnya Tapi penumpang-penumpangnya disini kosong gak Pak Unat Penumpang hantu kayaknya guys ya Gak kelihatan Oke kita mulai jalan Hati-hati Pak Unat Jangan sampai nabrak-nabrak Soalnya disini banyak banget supir-supir yang rusuh Pak Unat Supir-supir KW gitu kan Pakai SIM NEM Pak Unat Yang bener aja ngerennya Jangan mendadak dong Apa Pak Unat Tadi ada ibu-ibu nyebrang Pandu Gaming Waduh bahaya tuh kalau ada ibu-ibu nyebrang Pak Unat Dan ini apaan Kocak Waduh ada begal guys ya Oke kita mulai jalan lagi guys Oh ya pintunya belum ditutup nih Nah kita tutup pintunya Oke Pak Unat Menyalakan lampu seinnya Belok ke sebelah kiri Pak Unat Oke Pandu Gaming nyalain lampu seinnya juga nih Waduh lihat tuh lampunya Ramai banget gitu guys Udah kayak tempat disukur Hei yang bener aja dong Ini rusuh banget supirnya guys Ya gak bener dia cuy Nanti kita akan laporkan ke polisi Oke kita jalan guys Wow Ini bener-bener keren banget Dan kita akan keluar area terminal guys ya Dan ini namanya terminal bus Wijaya cuy Keren 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 Dan Pak Unat Belok ke sebelah kanan guys ya Kita sein lagi Belok ke sebelah kanan Ayo lah kawan yang bener aja Waduh malah ditabrak tuh Pak Unat Apa Unat Siapa tuh Pak Unat Yang rusuh banget Berani-beraninya dia Apa Pak Unat Hei kau turun Ayo cepat turun sini Berani-beraninya kau nabrak mobilku Waduh rusuh-rusuh Udah-udah-udah Udah Pak Unat Berhenti Pak Unat Berhenti Pak Unat Apa Pak Unat Gak terima nih Pak Unat Mobilnya Pak Unat Ditabrak Udah-udah Pak Unat Jangan emosi di jalanan Pak Unat Ayo kita lanjutin lagi Pak Unat Waduh kalau di jalanan Gak bisa jaga emosi Bahaya juga guys Siapa Pak Unat aja Udah mau berantem tuh Apa tuh Waduh ditabrak lagi tuh Pak Unat Apa tuh bener-bener ngeselin Rasakan ini Iya Malah diwales tabrak sama Pak Unat Pak Unat mau kemana sih koca Tinggal terus aja kan Apa Pak Unat Pak Unat akan berhenti di Indomaret dulu Pandu Gini Soalnya Pak Unat pengen beli aqua Ya ampun Ngomong dong dari tadi Kalau pengen beli aqua Pak Unat Oke kita akan parkir juga guys Apa Pak Unat Ternyata Indomaretnya tutup Pandu Gini Yang bener aja dong Udah kita jalan aja dulu Pak Unat Kita cariin Indomaret di depan Pak Unat Nanti kita akan singgal Untuk membeli minuman Oh kita akan belokir Rupanya guys Oke kita sehin dulu Bip 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 Waduh ini jalannya terlalu memata nih Bisa gak nih Oke Pandu Gini ini udah ali banget Udah bertahun-tahun menjadi Supir bis gitu kan Masa cuma tikungan kayak gini Gak bisa Oke kita coba dulu Aduh gak bisa kayaknya guys Pak Unat tungguin Pandu Gini dulu Pak Unat Lagian cari jalan yang kayak gini Pak Unat ada-ada aja guys Oke Kita jalan Nice Oke Ayo Pak Unat jalan Pak Unat Musi Jangan guys Nanti copyright Bisa di blog videonya Pandu Gaming Pandu Gaming aja yang nyanyi guys ya Tet-tet-tet-tet Om Telolet Om Telolet Om Telolet 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 Oke kita pake scene terus Oke sekarang kita matiin scene nya Dan itu Indomaret Pak Unat Apa Panat Indomaretnya Tutup Pandu Gini Ayo jalan aja Soalnya penumpang kita udah marah-marah Dan di situ ada toko Adi Putro Itu apaan guys Ada yang tau gak Kalau kalian tau silahkan Kalian komentar di bawah guys ya Wow Ini suasananya Suasannya di Indonesia guys ya Dari sini ada jalur oleh kereta api juga Dan di situ ada Indomaret, Baunet Apa, Baunet? Tapi sebelah kanan Cari yang sebelah kiri aja, Pandu gini Dari situ ada pos polisi yang bener aja, dong Baunet, berhenti dulu, Baunet Kita harus lapor dulu, Baunet Oke, kita akan coba parkir yang bener-bener Kok bisa langsung muter kayak gitu, Baunet Yang bener aja, dong Bip, 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 bip Hei, Baunet Mobilnya, Baunet, diparkirin yang bener dulu, Baunet Nanti macet, Pak Oke, kita matiin mesin mobilnya Dan kita turun lapor ke polisi dulu, guys Bahwa kita akan melakukan perjalanan Pak polisi, Pak polisinya mana, Pak polisi? Ternyata pos polisinya kosong, guys Udah, Baunet, jalan aja, Pak Unet Soalnya Pak polisinya nggak ada, Pak Oke, kita lanjut, guys Om telolet, om telolet Telolet, 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 telolet Dih, ini apaan? Bentar lu, Pak Unet Ini supernya tempat singgah, deh Dan Pandu gini udah mulai lapor, nih, Pak Unet Oke, kita akan coba singgah terlebih dahulu, guys, ya Bip, 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 bip Kita akan parkirin terlebih dahulu Kita akan lihat apakah Pandu gini bisa Memarkirkan mobil bis yang sangat besar, ini Agak susah rupanya, guys, ya Oke, kita mundur lagi Bip, bip, bip Nice Lalu kita parkirin yang benar, lurus aja Oke, sip Kita matiin mesin mobilnya Ayo semuanya, penumpang Turun terlebih dahulu Kita makan siang dulu Setelah makan siang, kita lanjutkan perjalanan kita Dan disitu ada Indomaret, Pak Unet Tapi kayaknya Indomaretnya tuh gede Wow, keren banget, sih, guys Ada Indomaretnya, gitu, kan Kita bisa masuk, nggak? Ya, nggak bisa, ternyata, Pak Unet Apa, Pak Unet? Pak Unet udah haus banget, nih, Pandu gini Mau gimana lagi? Dan disini ada tempat makan paket ramesh Dan kalau kita lihat dari logonya Ini sepertinya restoran Padang gitu, deh Bener nggak sih? Oh, bener banget, tuh Istana Ayam Pop Waduh, keren, keren, keren Ayo, Pak Unet, kita makan nasi Padang dulu Ya, nggak bisa dibuka rumahnya, guys, ya Dan disini ada penjual mie ayam tadi Kayaknya, Pak Unet Dan ini apa, nih, guys? Kita akan coba periksa dulu Oh, ini kayaknya bakso, nih, Pak Unet Nah, ini dong, Pak Unet Pengen bakso, Pandu gini Tapi penjualnya mana, gitu, kan Kagak ada Disini juga ada yang jual rujak Wow, keren banget, guys, ya Tapi sayangnya nggak ada penjualnya, nih, Pak Unet Ayo, Pak Unet, kita lanjut aja Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita lagi, guys Dan perjalanan kita sejauh 300 km Itu akan memakan waktu sekitar 12 jam Wow, ada persawahan juga, guys Keren, wow Dan disini ada mobil yang mogok, dong Wow, keren banget Pelan-pelan, Pak Unet Jangan sampai nabrak Apa, Pak Unet, makannya Jangan ngerem dadakan, dong Oh, iya juga Maaf, Pak Unet Pandu gaming sebelah kiri aja, Pak Pak Unet yang sebelah kanan Agar kalau Pandu gaming berhenti dadakan Pak Unet nggak nabrak Pandu gaming Dan disini ada jalur rel kereta api juga, guys Wow Ini bener-bener keren banget, Pak Unet Salud dengan developer game ini Dan ini apa, nih? Oh, tempat singgah juga, guys Tapi kita akan lanjut lagi Wow, ada pantai juga Welcome to pantai utara Apa, Pak Unet, singgah dulu nggak, Pak Unet Hmm Kayaknya kita bakal singgah dulu, deh, Pak Unet Refreshing dulu, gitu, gian Di pantai utara Dan ada miksu kocak, gaming Keren banget Dimana ada ruko kosong Disitu ada miksu yang akan membuka cabang Oke, oke Kita akan parkirkan mobilnya terlebih dahulu Oke, udah selesai diparkirkan mobilnya Ya ampun, Pak Unet Yang bener dong markirin mobilnya Masa sampai nabrak kayak gini Lecet gitu, kan Apa, Pak Unet, lecet dikit Nggak ngaruh Pandu gaming Waduh Lihat tuh, Pak Unet, berenang-berenang Wede Keren banget Udah kayak pingwinan Ya, Pak Unet Oke, Pak Unet Oke, Pak Unet akan berenang juga Ya, ternyata dangkal Oh, nggak dangkal, guys Semakin lama, semakin dalam Bener-bener dibuat serealistis mungkin, guys Ya, dan Pak Unet kenapa ngambang doang Kayak gitu, Pak Unet Pak Unet yang bener aja Pak Unet Pak Unet, nanti Pak Unet meninggoy Pak Unet Ayo naik ke permukaan, Pak Unet Apa, Pak Unet? Maksudnya Pandu Gimi? Apa? Pak Unet lagi berenang-berenang Dan Pandu Gimi kenapa? Tenggelam Hah, Pandu Gimi tenggelam Ya, Pandu Gimi ngelek Ya, ampun, Pak Unet tiba-tiba ngilang Pandu Gimi atau Pak Unet nih Yang ngelek, kayaknya Pak Unet Yang ngelek, guys Ya, ampun Ayo, Pak Unet join lagi aja, Pak Sepertinya pantai ini pantai keramat, guys Tiba-tiba aja Pak Unet tadi nggak bisa gerak gitu, guys Dan ya, ampun Mobilnya malah keterusan mundur Kalau di area berpasir ini bisa bahaya Bisa nggak jalan nih mobil kita Waduh, ayo lama aja Nge-ngge-ngge-ngge-ngge Waduh, sulit banget Oke, kita mundurin aja Terlebih dahulu Lewat jalur berpasir Semoga aja nggak kandas, guys Oke, ternyata aman, guys Dan kita akan pergi ke Miksu, guys Sambil nungguinnya Pak Unet Pak Unet pasti mulai lagi dari terminal Oke, stop Jangan sampai nabrak Ayo, jangan mundur dong Bip, 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 bip Oke, kita rematiin mesinnya Dan kita turun Wow, bener-bener keren banget, guys Dan di situ ada kucing Halo, kucing, Pus Ayo sini, Pus Masuk ke dalam Makan es krim dengan Pandu Gaming Kayaknya dia nggak mau, deh Di sini ada sebuah poster Bayar pakai Sopi Pay Cashback 30%, guys Wah, keren Oke, kita masuk ke dalam Kenapa nggak bisa masuk? Nah, ternyata pintunya di sebelah sini, ya Permisi Pandu Gaming pengen pesan Miksu, nih Pandu Gaming pengen yang Cocoa Cookie Sundae Mana nih mbak-mbak pelayannya? Oh, ini sepertinya, guys Miksu sendiri yang akan melayani kita Pesan satu Apa tadi? Cocoa Cookie Sundae Satu, ya Dan Pak Unet sepertinya yang Mango Sundae ini, guys Mango Sundae-nya juga satu, ya Oke, kita akan menunggu, guys Sambil nunggu, ini Pak Unet Katanya Pandu udah perjalanan ke sini, nih, guys Oke, guys Itu dia, Pak Unet udah sampai Bentar lu, Pak Unet Bentar lu Pandu Gaming parkirin, Pak Unet Ayo mundur Atrek, atrek Terus 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 Pak Unet Terus Selalu lurusin bahannya Nice Terus Terus, Pak Unet Nah, stop, Pak Unet Apa, Pak Unet Bunyi apa tuh tadi Pandu Gaming? Bunyi nabrak, Pak Unet Kok bisa sampai nabrak? Bukannya Pandu Gaming yang parkirin Iya, Pak Unet Cuma batasnya sampai nabrak Ayo udah-udah sini, Pak Unet Nggak usah emosi-emosi, Pak Unet Kita minum mix dulu, Pak Unet Pak Unet yang Mango Sundae, kan, Pak Unet Apa, Pak Unet Apa tuh Mango-Mango Sundae, Pak Unet Cuma pengen air putih yang dingin doang Ini enak, Pak Unet Jus, mangga, es krim Apa, Pak Unet Seger nggak tuh Pandu Gaming? Seger banget dong pastinya, Pak Unet Ayo, Pak Unet Duduk sini dulu, Pak Unet Nah, kita akan menunggu minumannya dibuat terlebih dahulu, guys Sambil santui-santui, gitu kan Seger banget mixunya Ayo, Pak Unet Kita lanjutkan lagi perjalanan kita Karena penumpang kita udah emosi, guys Udah mau membakar mobil kita, gitu kan Karena terlalu banyak berhenti-berhenti dari tadi Let's go, Pak Unet Kita lanjutkan perjalanan kita, Pak Unet Musik Pakai lagu dangdut, guys, ya Dan disini baru gigi 2 Kecepatannya udah 85 Guys, udah kenceng banget Oke, disitu kayaknya ada mobil mogok juga, nih Pak Unet, Pak Unet Ya ampun, Pak Unet Kecelakan, guys Pak Unet Waduh, gawat, 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 gawat Kita akan berhentiin mobilnya dulu Pak Unet Pak Unet Aduh, Pak Unet Baik-baik saja, nggak, Pak Unet Apa, Pak Unet tadi, Pak Unet? Ngantuk, Pak Unet Kenapa nggak ngomong-ngomong kalau ngantuk? Udah, udah, berhenti dulu Berhenti dulu, Pak Unet Kaget, Pak Unet Dimatiin dong mobilnya Kocak Terus dipakai rem tangannya Mobilnya hampir aja masuk ke dalam jurang, guys Bahaya banget, nih, Pak Unet Udah dimatiin belum mesin mobilnya, Pak Unet Rem tangannya udah belum Apa, Pak Unet? Aduh, sakit nih kepalanya Pak Unet Pandu Gimi Pak Unet kayaknya kurang tidur, ya Ampun, kalau ngantuk ngomong dong, Pak Unet Agar istirahat gitu, guys Keselamatan penumpang adalah yang nomor 1, Pak Unet Gimana sih, Pak Unet? Apa, Pak Unet? Iya, iya, Pak Unet minta maaf, Pandu Gimi Soalnya Pak Unet kecapean banget Mana, Pak Unet belum makan lagi Malah makan es krim tadi Ya, apa, yaudah Kalau gitu istirahat dulu di dalam mobil, Pak Unet Sini mobilnya Biar Pandu Gimi yang parkirin Oke, kita akan coba zoom di dalam kayak gini Wow, keren banget kalau di dalam kayak gini, guys Jangan kentut, dong, Pak Unet Pak Unet udah tidur, kocak Sampai ngorok lagi tidurnya Tapi sambil kentut, guys Ada-ada aja nih orang tua Oke, ngomong-ngomong mobilnya Pandu Gimi Mana? Oh, mobilnya Pandu Gimi Ya ampun, ditabrak kayaknya mobilnya Pandu Gimi Siapa yang nabrak mobilnya Pandu Gimi? Kocak Dari tadi aja mobilnya Pandu Gimi ditabrak mulu Kayaknya ini mobilnya Pandu Gimi Wah, parah banget Oke, oke Pandu Gimi lupa matiin mesinnya Paunet Paunet No, no, no Wow, mobilnya Pandu Gimi jalan sendiri Kocak Gimi Paunet, Paunet Waduh, Pandu Gimi malah ditabrak Hentikan mobilnya Rusuh banget Oke, oke Nah Ya ampun, untung aja mobilnya nggak kebali, guys Mana Pandu Gimi Mana Pandu Gimi ada di dalam Lagi Pandu Gimi masih tidur, guys Bayangkan Oke, kita matiin dulu mesin mobilnya Dan Wow, ini mobilnya Pandu Gimi nabrak, guys Tidak Waduh, ada yang nabrak mobilnya Pandu Gimi, guys Nah, ini dia pelaku bisnya, guys Yang nabrak mobilnya Pandu Gimi, gitu kan Dan disini sampai copot bannya Ya ampun Parah banget kecelakaan mobil bisnya Pandu Gimi, guys Dan kalau Pandu Gimi perhatiin Kok kayak nggak mirip dengan mobilnya Pandu Gimi, guys Nggak ada gambar Doraemonnya Ada suara, guys Ada suara orang teriak Pandu Gimi, Pandu Gimi, Pandu Gimi Sambil nangis-nangis Siapa tuh? Oh, ternyata Paunet Paunet, kenapa Paunet? Mengigau atau mimpi? Paunet apa? Paunet, Pandu Gimi masih hidup? Pandu Gimi Pandu Gimi Paunet khawatir banget Deket-deket bau mulutnya Paunet, kenapa? Oh gitu, Paunet ya Paunet mengira bahwa Pandu Gimi kecelakaan, guys Kaget, Paunet, sama Paunet, Pandu Gimi juga kaget Gimana? Paunet udah seger belum, Paunet? Ah, Paunet udah, Pandu Gimi Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan Ayo, Paunet Jadi mobilnya Pandu Gimi mana? Oh, sana kayaknya mobilnya Pandu Gimi Kenapa bisa ada di sana? Oke, guys Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita Dan Pandu Gimi akan menggunakan mode version kayak gini, guys Agar kita bisa melihat benar-benar di dalam bisnya Benar-benar kayak nyupir nih, cuy Paunet, Paunet, jangan kayak gitu Paunet, oleng lagi, Paunet Paunet, sadar, Paunet Apa, Paunet, Paunet lagi sadar nih Pandu Gimi Tapi Paunet akan menjadi supir ugal nih Supir ugal nggak tuh? Nggak patut dicontoh, guys Tapi Paunet Gimi pengen coba Oh, asik juga nih Paunet Om, telolet, om, telolet Paunet, waduh, Paunet nabrak Hmm, baru kan kalau udah nabrak kayak gitu Apa, Paunet, Paunet nggak tahu Kalau ada jalan buntu Oh, iya juga jalan buntu tuh Paunet ya Berarti kita harus putar balik lagi nih Paunet Jalannya kemana nih Paunet? Tunjukin kepada Pandu Gimi Oke, kita nyalain scene-nya, guys Kita akan putar balik arah kembali lagi, guys Wow, disitu juga ada kereta api, guys Dan kereta api Indonesia, ya KAI, coy Kereta api Indonesia Oke, kita melaju Waduh, nabrak, Paunet Kecelakaan gitu, guys Tapi mobilnya bisa bangkit lagi tuh Hey, yang bener dong anda Ini anda salah jalur gitu, guys Ini soalnya cuma satu jalur doang Ada-ada aja tuh supir, guys Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita Bisa nggak, Paunet? Ah, Paunet macet nih Pandu Gimi dorong dari belakang Oke, Paunet Pandu Gimi akan membantu Pandu kita dorong, guys, ya Ya Bisa nggak, Paunet? Apa, Paunet? Terima kasih, cucuku Sama-sama, Paunet Lanjutkan perjalanan lagi, Paunet Om telolet Om telolet 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 Ini bener-bener sangat-sangat seru banget, guys, ya Dan sekarang kita akan coba mode mengemudi, guys Wow Keren banget Kita bener-bener seperti mengemudi di dalam sebuah mobil, cuy Ini udah kayak beneran banget Dan ini nggak bisa jalan Oh, nabrak tadi mobilnya Pandu Gimi rupanya Dan kita mau kemana, Paunet? Ah, Paunet udah ikuti jalurnya Paunet aja, Pandu Gimi Soalnya kita akan mengarah ke pegunungan Hah? Mengarah ke pegunungan Di situ ada tulisannya Villa 11 Oh, kita akan pergi ke vila, kah Paunet? Ngapain gitu ke vila? Paunet ngantarin penumpang, lah Oh, iya juga, ya? Oke, oke Kita akan ikuti jalurnya Paunet aja, guys, ya Tapi di sini jalannya sempit banget, nih, Paunet Kalau ada mobil arah dari sana Kita pasti bakalan kesulitan, guys, ya Dan bisa-bisa kita nabrak, ya Wow Wow, ini kita lewat jurang Hati-hati, Paunet Dan ada mobil dari atas, dong, kocak Oh, nggak, guys Jadi dia parkir, tuh, kayaknya Pelan-pelan aja Pandu Gimi santu Yang penting selamat Bisa naik, nggak, Paunet? Apa, Paunet? Bisa, dong Tapi agak susah, nih, Pandu Gimi Soalnya pendakian Sabar aja, Paunet Tetap tenang Tetap tenang Jangan sampai kita jatuh Wow, ini jurang soalnya, Paunet Berbahaya banget, Pak Oke, kita gas terus Tapi pelan banget, guys, ya Ini udah pol Pandu Gimi gasnya Tapi nggak mau naik, cuy Ayo, si Biru Kau pasti bisa, si Biru Kita mendaki, guys Tapi pelan banget, cuy Dan Paunet udah berhasil, tuh Apa, Paunet? Bisa nggak, Paunet? Ini sedang diusahakan, Paunet Semoga aja berhasil Oke, akhirnya berhasil, guys Yeay Tapi hati-hati Rem Pandu Gimi Waduh, meluncur tadi, guys, ya Yang bener, dong, Paunet Gimana sih parkirannya di belakang sana, tuh? Ya ampun, ada-ada aja nih orang tua Malah maju, Paunet, guys Kalau itu kayaknya jalan keluarnya Dan ban mobilnya Pandu Gimi udah keluar dari jalan, guys Udah nggak bisa lagi, nih Udah macet, guys Sepertinya harus di Derek Ya ampun, liat aja nih rodanya Sampai naik ke atas, cuy Ya ampun Mobilnya Paunet gimana, Paunet? Apa, Paunet? Aman nih, Pandu Gimi Wedeh Mantep banget parkirnya, pak Oke, kita tinggal aja mobilnya Pandu Gimi, guys Ya nanti kita akan telpon mobil Derek Bentar lu Pandu Gimi baru sadar Ini kenapa badannya Pandu Gimi kayak gini, kocak Skinnya ngebuk kayaknya, Paunet Kamu siapa? Ini Pandu Gimi, Paunet Cuma beda skin aja Apa? Jangan ngaku-ngaku Pandu Gimi Ini Pandu Gimi, Paunet Ini gara-gara skinnya ngebuk Paunet kemana? Lihat dulu Pandu Gimi, dong Apa, Paunet? Ayam goreng nih Pandu Gimi Wow Apa, Paunet? Minggir-minggir-minggir Ini miliknya Paunet Ini khusus orang tua Ya ampun, Pandu Gimi minta pahanya doang, pa Di sini ada api unggun juga Wow Keren banget nih Ada vilanya juga Wow Vilanya mewah, cuy Lihat aja nih TV-nya seukuran Pandu Gimi Pandu Gimi bisa masuk ke dalam kayaknya Paunet udah tidur aja Oke, kita periksa-periksa ruangannya terlebih dahulu guys Ada lantai Wow Paunet, sini dulu Paunet Lihat nih Paunet Keren banget vilanya Ketik amin sekarang juga Dan kalian akan mendapatkan rumah seperti ini Dan ada kolam renangnya juga, cuy Oh my Ini bener-bener keren banget Dan dari atas sini kita bisa melihat pemandangan Ada rumah-rumah warga ya Terus ada peponan juga Keren guys ya Dan ya guys Mungkin cukup skendule episode kali ini guys ya Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya Karena game ini bener-bener sangat seru banget Dan tempatnya sangat luas banget Banyak tempat yang belum kita jelajahi Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Komen dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax